SIGROMILIR Atau terkenal pula dengan sebutan Radenmas Rangsang Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Radenmas Jolang atau Prabu Hanyokrowati dengan Gusti Ratu Diyah Bhanowati Sultan Agung kecil sudah terpisah dengan ayah dan ibunya Beliau dikirim oleh Radenmas Jolang untuk nyantrik di Padepokan Jejeran sejak usia 10 tahun Adalah Kijajer yang mendidik Radenmas Rangsang sejak kecil hingga remaja Banyak sekali ilmu pengetahuan yang diajarkan di Padepokan Jejeran Salah satunya adalah ilmu Kanuragan Suatu ketika Radenmas Rangsang olah Kanuragan dengan cantrik lainnya Adalah Klono, salah satu cantrik yang mengetahui siapa sebenarnya Radenmas Rangsang Karena tahu kalau Radenmas Rangsang putra Prabu Hanyokrowati Jadi dia seakan-akan tidak membalas setiap serangan Radenmas Rangsang Hingga pada akhirnya Radenmas Rangsang menjadi geram Dan menantang siapa lagi yang mau olah Kanuragan dengan beliau Tidak disangga muncul seseorang menggunakan topeng menyerang Radenmas Rangsang Sontak beliau terkejut Kijajer yang sudah mengetahui siapa orang di balik topeng tersebut Membiarkan perkelahian itu berlangsung Perkelahian akhirnya terjadi Karena tersulut emosi Akhirnya Radenmas Rangsang harus mengakui kehebatan orang tersebut Hingga Kijajer sendiri yang turun tangan memisahkannya Orang bertopeng tersebut kemudian lari Radenmas Rangsang mempunyai paras yang tampan Banyak cantrik perempuan di Padepokan Jejeran yang menaruh hati padanya Namun hati Radenmas Rangsang sudah terisi oleh Lembayung Putri Kilurah Sudar Lembayung juga salah satu cantrik di Padepokan Jejeran Yang meninggalkan Padepokan mencari kakaknya yang pergi entah kemana Suatu ketika Radenmas Rangsang mendengar kabar jika Lembayung sudah kembali Sehingga beliau menanyakan langsung ke Nyai Jejer Namun Nyai Jejer tidak mengetahuinya Rasa penasaran tersebut membuat Radenmas Rangsang langsung pergi menuju ke rumah Lembayung Kelono yang mengetahui putra junjungannya itu pergi seperti tergesa-gesa lalu mengikutinya Sementara itu di rumah Kilurah Sudar kedatangan orang-orang dari berangwetan yang ingin mengungsi Belum juga Kilurah Sudar menjawab orang-orang dari berangwetan tersebut Datanglah Randu teman baik Seto, kakak Lembayung putri dari Kilurah Sudar itu sendiri Baik Randu maupun Seto juga merupakan murid dari Kijajer Randu menuduh Kilurah Sudar melindungi mata-mata Sehingga terjadi perdebatan antara Kilurah Sudar dengan Randu dan teman-temannya Situasi semakin memanas Lalu muncul orang bertopeng yang pada saat olahkan Uragan di Padebuan Jejeran Semat berduel dengan Radenmas Rangsang Orang tersebut menantang Randu Akhirnya terjadi perkelahian antara orang bertopeng itu dengan Randu dan teman-temannya Hingga pada suatu kesempatan pukulan Randu mengenai topeng itu dan terjatuh Alangkah terkejutnya Randu dan orang-orang di situ karena wajah dibalik topeng itu adalah Lembayung Radenmas Rangsang yang menyaksikan sejak awal kedatangan pengungsi tersebut dari balik dedaunan Tidak kalah terkejut melihat orang bertopeng itu adalah Lembayung Randu yang tahu kalau itu Lembayung semakin marah karena merasa Lembayung tidak di pihaknya Perkelahian akhirnya terjadi lagi Kali ini Radenmas Rangsang tidak tinggal diam Beliau ditemani Klono membantu Lembayung Tidak lama kemudian Kijajer datang memisahkan mereka Kijajer marah kepada Randu dan teman-temannya Beliau menegaskan kalau orang-orang yang datang tersebut bukanlah mata-mata melainkan rakyat jelata Orang-orang itu lalu dibawa oleh Kijajer untuk tinggal di padepuan jejeran Beliau yang sejak awal sudah mengetahui kalau itu Lembayung kemudian menemuinya Dan memberikan sedikit nasihat Sekian lama berpisah akhirnya bertemu kembali Dalam suatu kesempatan Radenmas Rangsang dan Lembayung melepas kerinduan Lembayung menceritakan perjalanannya mencari seto kakak kandungnya Radenmas Rangsang menenangkan hati Lembayung Agar ikhlas melepas kepergian seto kakaknya jika memang sudah meninggal Suatu ketika padepuan jejeran kedatangan Tomenggung Mandurorjo Beliau diutus untuk menjemput Radenmas Rangsang Radenmas Rangsang menuju ke Mataram dan sesampainya disana disambut oleh Kijuru Martani Kijuru Martani adalah sesepuh sekaligus salah satu pendiri Mataram Dalam kepulangannya tersebut Radenmas Rangsang bertemu dengan ibu kandungnya Yaitu Ratu Diyah Banowati yang merupakan istri kedua panembahan Hanyokrowati Sang Ratu memberitahu jika Prabu Hanyokrowati saat ini sedang menuju ke Batang Untuk memboyong Putri Adipati Batang Sekembalinya dari Mataram, Radenmas Rangsang menemui Kijajer Beliau meminta beberapa nasihat kepada Kijajer tentang takdir Kijajer menasihati Radenmas Rangsang jika Tuhan tidak akan merubah takdir suatu kaum Kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya Keesokan harinya terlihat Lembayung sedang berburu Saat anak panah mau dilesatkan ke hewan buruannya Tiba-tiba dicegah oleh Radenmas Rangsang Melihat Radenmas Rangsang datang, Lembayung langsung bersimpuh dan menyembah Tentu saja Radenmas Rangsang terkejut Kenapa Lembayung bisa tahu kalau dirinya adalah Putra Mataram Kemudian Lembayung bercerita bahwa secara tidak sengaja Dia mendengarkan pembicaraan Kijajer dengan Radenmas Rangsang Malam itu saat beliau menemui Kijajer menanyakan tentang takdir Dalam pembicaraan itu Lembayung bisa menyimpulkan Jika Radenmas Rangsang bukan rakyat biasa Melainkan seorang pangeran Radenmas Rangsang tidak mau orang lain tahu kalau beliau adalah pangeran Jadi beliau ingin Lembayung tetap menganggapnya sebagai cantrik biasa Seperti halnya cantrik lainnya Karena itu perintah dari Putra Mataram Akhirnya Lembayung menurutinya Namun tidak berlangsung lama Padebuan Jajeran kembali kedatangan tamu dari Mataram Kali ini pangeran Juminah ditemani Tumenggung Noto Projo Dan beberapa prajurit kerajaan Igin bertemu langsung dengan Radenmas Rangsang Ternyata menyampaikan berita duka Bahwa panembahan Hanyukrowati Sedo Alangkah terkejutnya Radenmas Rangsang Lalu beliau menuju seekor kuda Dan memacu kuda tersebut menuju Mataram Pangeran Juminah dan petinggi kerajaan lainnya Pamit pulang kepada Kijajer Kijajer menyampaikan kepada para cantrik Jika Prabu Hanyukrowati telah wafat Para cantrik semakin terkejut Jika Radenmas Rangsang yang selama ini Nyantrik bersama mereka Adalah putra dari panembahan Hanyukrowati Setelah Prabu Hanyukrowati wafat Mataram menjadi tidak karuan Akhirnya Kijuru Martani Menemui Radenmas Rangsang Untuk menjadi raja pengganti Prabu Hanyukrowati Kijuru Martani meyakinkan Radenmas Rangsang Jika keinginannya agar Radenmas Rangsang naik tahta Menggantikan Prabu Hanyukrowati Adalah wasiat Prabu Hanyukrowati itu sendiri Dan wasiat tersebut sudah mendapatkan restu Dari kanjeng Sunan Kalijogo Sebenarnya yang paling berhak memimpin Mataram Setelah Prabu Hanyukrowati adalah Pangeran Martopuro Putra dari Gusti Ratu Tulung Ayu Istri pertama Prabu Hanyukrowati Namun Pangeran Martopuro terlahir tidak sempurna Untuk memimpin sebuah kerajaan besar Sehingga demi kejayaan Mataram Makaki Juru Martani menunjuk Radenmas Rangsang Sebelum wafat dalam sebuah surat wasiat Prabu Hanyukrowati Dawuh Radenmas Rangsang kemudian dinobatkan menjadi Raja Mataram Menggantikan Prabu Hanyukrowati Dan bergelar Susu Hunan Agung Hanyukrowati Demikian sejarah singkat Masa muda Sultan Agung Hanyukrowati Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan informasi Saya undur diri Sampai ketemu kali lain Maturnungun Sampai ketemu Sampaih 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 Sampaih